Ya, kita akan perhatikan bangun ruang di depan ini. Hampir semua mengetahui bahwa bangun ruang yang di depan ini adalah kubus. Apa keistimewaan kubus? Kubus itu memiliki enam muka, enam sisi. Sisi yang depan, ini dengan yang di belakang sana, sisi yang samping sebelah kanan saya, dan juga yang sebelah kiri yang sebelah sana, serta sisi yang di atas dan sisi yang di bawah. Itu kubus. Keistimewaan lain adalah bahwa semua sisinya ini persis sama berbentuk bujur sangkar. Jadi, sisi yang depan ini dengan sisi yang samping, dengan sisi yang atas, dengan sisi yang belakang sana, dengan sisi yang di bawah, sisi yang samping sebelah kiri, itu semua sama dan berbentuk persegi. Sisi-sisinya itu berbentuk persegi. Sehingga, oleh karena yang depan dengan yang belakang satu pasang, yang atas dengan yang bawah satu pasang, yang samping juga samping kanan dan samping kiri sebelah sana juga satu pasang, sehingga memiliki enam sisi bangun ruang kubus itu. Memiliki enam sisi. Kita ulangi. Yang sisi-sisinya itu berbentuk persegi. Atau berbentuk bujur sangkar ya. Berbentuk persegi. Jadi, kalau begitu, kalau kita akan mencari luas permukaan kubus ini, sama saja dengan kita mencari luas semua sisi-sisinya yang berbentuk persegi yang jumlahnya enam. Enam buah. Tiga pasang. Tiga pasang itu, depan belakang satu pasang, atas bawah satu pasang, kiri dan kanan, kanan dan kiri, satu pasang. Jadi, kalau misalnya ini panjang dari sini adalah S, gitu. Kemudian, dari sini ke sana juga tentu akan S, karena berbentuk persegi. Ini ke sini juga akan S. Sehingga, setiap luas satu permukaannya itu adalah S kali S. Atau S kuadrat. Jadi, kita ulangi. Kita tuliskan saja ya. Kita tuliskan bahwa ini memiliki enam sisi. Jadi, kubus ini memiliki enam sisi. Memiliki enam buah sisi yang berbentuk bujur sangkar. Yang sisi-sisinya itu berbentuk bujur sangkar. Nah, kita ulang. Kalau kita ingin mencari luas permukaan kubus ini, berarti enam buah persegi. Enam buah persegi. Jadi, kalau satu persegi, luas sebuah persegi itu dalam gambar ini adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Maka, luas semuanya karena ada enam sisi, ya, sama dengan, ini luas, luas satunya. Luas satu perseginya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, kalau begitu, luas semuanya permukaannya adalah enam kali luas persegi tadi. Yaitu enam s kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi, luasnya itu adalah enam kali persegi-persegi yang sama tadi. Yaitu enam kali s kuadrat. Karena satu buah luas perseginya, persegi sisi dari kubus itu adalah s kuadrat. Nah, jadi, inilah luas permukaan kubus. Nah, sekarang, jika saja, misalnya ya, jika saja kita tentukan nilainya, kita tentukan ukurannya, bahwa S-nya ini adalah sepuluh, tentu semua S yang ini juga sepuluh. Gitu kan? Tentu yang ini juga sepuluh. Yang ditanyakan, berapakah luas semua? Nah, untuk mencari luas semua, itu dengan mempergunakan, tadi, ketentuan atau rumus yang sudah kita temukan tadi, yaitu, enam S kuadrat. Ini S-nya adalah sepuluh. Ini sepuluh, ini juga sepuluh. Oleh karena itu, luas kubusnya, ya, luas permukaan kubusnya, luas kubusnya, luas kubus, disini adalah enam kali sepuluh kuadrat. Nah, enam kali sepuluh kuadrat itu adalah enam kali seratus. Karena sepuluh kuadrat adalah seratus. Sehingga ini sama dengan enam ratus. Mudah ya? Iya, jadi kita ulang sekali lagi bahwa cara untuk menentukan luas permukaan kubus seperti itu adalah enam kali luas sisi-sisinya. Sedangkan sisi-sisinya berbentuk persegi. Oleh karena itu, enam kali S kuadrat. Jadi, kita ulang sekali lagi. Kalau kita ukurannya itu sepuluh, tentu kesana sepuluh, yang kesini juga sepuluh, maka luas kubusnya adalah enam kali sepuluh kuadrat. Enam kali seratus, yang sama dengan enam ratus. Satuan, luas. Satuan, luas. Begitu ya? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.